Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah, Ya Rabbi Ridhoi kami dalam setiap langkah dan perbuatan Berikan kami selalu rahmat dan magfirahmu Ya Allah, jadikan wafat kami dalam keadaan musnah khotimah Dan tempatkan kami di surgamu nanti Ya Allah, kami meminta padamu Haramkan wajah kedua orang tua kami Dari sambaran panasnya api neraka Dan jadikan kami anak yang berbakti Kepada kedua orang tua kami Sehingga kami mendapat kebaikan di akhir hayat kami Amin Dikisahkan dari salah satu syih Yang mendapati seorang pemuda Yang paling beruntung Di saat dia menjalani akhir hayatnya Sang pemuda itu meninggal di hari Jumat Dalam keadaan suci Terjaga dari wudhu Dan dalam posisi sedang beribadah kepada Allah Di saat syih itu bertanya kepada keluarga Amalan apa yang membuat pemuda itu Meninggal dalam keadaan yang sangat istimewa Jawaban dari keluarga Membuat syih itu menangis terharu Karena dirinya Ataupun kita Belum bisa melakukan Perbuatan Atau amalan Seperti anak muda dalam kisah ini Jika ingin tahu Amalan baik apa yang anak muda itu lakukan Sehingga di akhir hayatnya Meninggal dalam keadaan Yang sangat indah Dan sangat luar biasa Maka dengarkan dan renungkan Kisah yang satu ini Pada suatu ketika Seorang syih sedang sholat Jumat Dan dia menjadi imam bagi jamaah sholat Jumat itu Ketika membaca surat Al-Fatihah Sampai kepada Tiba-tiba Sang syih ini mendengar Di belakang syah Ada orang yang jatuh Kemudian Selesai sholat Rupanya salah seorang makhluk Yang berada di syat Paling depan Kemudian jatuh pingsan Dalam sholatnya Akhirnya Kemudian selepas sholat pun Para jamaah sangat ramai Dan menolong anak muda ini Kemudian Meletakkan di teras masjid Dan hendak Dibawa ke mustaswa Ke rumah sakit Maka berangkatlah syih ini Dengan beberapa jamaah Mengantar anak muda ini Akan tetapi Pihak rumah sakit mengatakan Sesungguhnya anak muda itu Sudah meninggal Saat jatuh Ketika sholat Berarti Sudah agak lama Dia meninggal Akhirnya Kemudian Syih ini Mengatakan Demi Allah Tidak ada Kematian yang Lebih baik Kecuali Pemuda ini Dia meninggal Dia meninggal Saat melaksanakan Sholat Jumat Sedang dalam Keadaan suci Terjaga dari Wubu Dan sudah Mendengarkan Khutbah Dan dia Diberikan Wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam posisi Ibadah Kepada Allah Dan di hari Jumat Akhirnya Kemudian Sang Syih ini Penasaran Menghubungi Keluarga Anak muda Yang meninggal Ini Dan Anak muda Ini Bernama Muhammad Yang Mempunyai Adik Namanya Khalid Maka Syih Mengatakan Ya Khalid Saya ingin Bertanya Kepadamu Tentang Siapa Kakakmu Na'am Ya Syih Iya Wahil Kiai Amalan Apa Yang Abamu Lakukan Yang Sungguh Luar Biasa Kematiannya Dia Meninggal Dalam Kondisi Suci Dan Terjaga Dari Wudu Ketika Sholat Di hari Jumat Maka Khalid Adiknya Mengatakan Ya Syih Demi Allah Dari Seluruh Keluarga Kami Dari Adik Adik Kami Dan Dari Kakak Kakak Kami Hanya Muhammad Lah Anak Yang Paling Berbakti Kepada Orang Tua Kami Semua Yang Dihajatkan Orang Tua Kami Tidak Perlu Meminta Dia Selalu Bertanya Soal Minumannya Dia Paling Hafal Minuman Orang Tua Kami Dan Dia Sedihakan Dia Paling Hafal Makanan Kesukaan Orang Tua Kami Dan Dia Sediakan Dia Paling Hafal Warna Jenis Pakaian Orang Tua Kami Dan Dia Belikan Apapun Yang Disukai Orang Tua Kami Maka Dia Hadirkan Dan Dia Diantara Semuanya Anak Orang Tua Kami Yang Tabarru Bi Walidain Yang Paling Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya Maka Syekh Berkata Demi Allah Inilah Buah Daripada Berbuat Baik Kepada Orang Tua Allah Berikan Dan Allah Pilihkan Kematian Yang Husnul Khotimah Sahabat Lihatlah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengakhiri Hidup Seorang Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tuanya Dengan Akhir Sebuah Kebaikan Dan Ini Sangat Penting Bagi Kehidupan Kita Karena Khairul Amal Khawatim Bagaimana Sebaik Baik Amal Itu Ditentukan Oleh Akhir Bukan Ditentukan Oleh Awalnya Dan Anak Muda Ini Diakhiri Dengan Sebuah Kebaikan Subhanallah Walaupun Kita Belum Bisa Menjadi Anak Yang Selalu Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Namun Semoga Kita Semua Ataupun Orang Tua Kita Wafat Dalam Keadaan Husnul Khatiman Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Western On Air Cold Heat Trung Seven Trauk Half Today Ruben T Trung On Fish κι